Wisni ngomawai, rasa budal oe di Lekmekso awai, saklo persepayani Lekmekso awai, saklo persepayani Tolong kerjasamane, diiling no kancane Lekmekso budal menggur dikurangi poine Lekmekso budal menggur dikurangi poine Mendingan no barbae, karung kanca-kancane Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wae Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naudaya Salam Satu Nyali Wani Bia Kabare Dulur-dulurku bonek dan monita Bapak Romy harap Dulur-dulur tetap sehat selalu Dan tentunya salam hangat Untuk keluarga dari rumah Dan di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Romy akan coba untuk mereview Match jelang pertandingan Antara Persebaya Versus PSS Remar Yang jika tidak ada hal dan rintang Pertandingan sendiri akan diselenggarakan Pada hari Rabu Tanggal 7 April tahun 2021 Dan Untuk menunggu kepastian Jam dan tayang Sama-sama kita memantau Instagram Dari ofisial Persebaya Takutnya ada perubahan jadwal Dan pertemuan terakhir kedua tim Tersaji pada tanggal 29 Oktober Tahun 2019 Dimana skor berkesudahan Persebaya 2 PSS Remar 3 Pelatih Persebaya saat itu adalah Coach Wolfgang Pikal Dan seperti biasa Tipikal dari Coach Wolfgang Pikal Menggunakan formasi 4-4-2 Yang menurut sebagian pengamat Kurang cocok dengan gaya permainan Persebaya Surabaya Dan sebetulnya kedua tim Sama-sama mengambil inisiatu serangan Sedari menit awal Namun PSS Sleman berhasil Mencuri gol terlebih dahulu Setelah pemenyerang sayapnya Jeffrey Kuniawan Melakukan penetrasi Di sisi kanan Pertahanan Persebaya Surabaya Jeffrey berhasil Menusuk Hingga ke jantung Pertahanan Green Force Dan melepaskan tendangan keras Merobek gawang dari Miss Warsaputra Skor Persebaya kosong PSS Sleman 1 Persebaya merespon Menit ke 33 Setelah David Da Silva Menerima umpan Terobosan matang Dari Irfan Jaya David Da Silva Melakukan penetrasi Melewati Satu Pertahanan Dari PSS Sleman Dan David Melepaskan tendangan keras Ke pojok kiri gawang Dari PSS Sleman Skor Persebaya 1 PSS Sleman 1 7 menit berselang PSS Sleman Kembali menggandakan keunggulan Menjadi 2-1 Kali ini Dicatatkan oleh Pemain tengahnya Yaitu Haris Tuarea Setelah Memanfaatkan Setis bola mati Yang dilepaskan oleh Batata Haris Tuarea Menyambut dengan Heating keras Merobek Gawang dari Miswar Sabutera Skor Persebaya 1 PSS Sleman 2 2 menit Setelah terjadinya Gol Dari Haris Tuarea PSS Kembali Melebarkan jalak Dari Persebaya Surabaya Menjadi 3-1 Kali ini Dicatatkan oleh Striker asingnya Saat itu Yaitu Yevhen Borkasville Memanfaatkan Serangan balik cepat Yang dibangun oleh PSS Sleman Yevhen Melakukan Penetrasi Dari Sisi Kanan Pertahanan Dari Persebaya Surabaya Dan melewati Satu pemain belakang Yaitu Syafuddin Sebelum melepaskan Tendangan Keras Mendatar Kesudut Kanan Gawang Dari Persebaya Surabaya Skor Persebaya 1 PSS Sleman 3 Dan skor 1-3 tersebut Bertahan Hingga berakhirnya Babak pertama Di babak kedua Persebaya Coba untuk Meningkatkan Intensitas serangan Ke Pertahanan PSS Sleman Dan Hal tersebut Berbuah Ketika Randy Irwan Di menit ke-72 Dijatuhkan Oleh pemain Bertahan PSS Sleman Di kota 16 Wasit Menunjuk Titik putih Penalti Dan eksekutor Saat itu adalah Diogo Campos Gomez Diogo Campos Melepaskan Tendangan Keras Ketengah Gawang Dari PSS Sleman Dan membuat Skor Menjadi Persebaya 2 PSS Sleman 3 Dan skor 23 tersebut Bertahan Hingga Berakhirnya Laga Dan di Klasmen Grup C Saat ini Persebaya Menempati Peringkat utama Disusul oleh Madura United Dan PSS Sleman Di peringkat 2 dan 3 Dengan Ketolehan 4 poin Dan berikutnya Disusul oleh Persela Dan Persik Masing-masing 3 poin Dan Seperti yang Bapak Rumi sampaikan Di vlog sebelumnya Hanya Madura United Saja yang sudah Menyelesaikan 4 match Artinya PSS Sleman Persi Gediri Dan Persera Lamongan Juga punya Kans Untuk menemani Persebaya Yang lolos Ke 8 Besar Jika Persebaya Berhasil Mengalahkan PSS Sleman Maka Persebaya Bisa dipatihkan Menjadi Juara grup Atau Atau minimal Seri Melawan PSS Sleman Maka Persebaya Bisa dipastikan Melawan Persib Bandung Namun Jika Persebaya Takluk Dari PSS Sleman Maka PSS Sleman Kemungkinan Akan menjadi Juara grup Kemudian Persebaya Akan melawan Bali United Jadi ini menarik Grup C Ini sangat rumit Karena beberapa tim Masih berpeluang Untuk Menemani Persebaya Dan hanya Persebaya Saja Yang sudah Memastikan Melolos Ke 8 Besar Setelah Di pertandingan Sebelumnya Bermain imbang Dengan Persela Lampungan Dengan skor 0-0 Dan untuk PSS Sleman Sendiri Berhasil Unggul 1-0 Melawan Persi Kediri Dan Berikut ini Ini adalah update Terkait Persebaya Surabaya Jelan Pertandingan Melawan PSS Sleman Terima kasih telah menonton! Menurut Dodo Lur Kira-kira siapa? Pemain dari Persebaya Surabaya Yang bisa Menjadi kunci Ketika menghadapi PSS Sleman Hari Rabu Dan Menurut Papa Romeo Dengan Absennya Dari Samsul Arif Munif Maka Rifaldi Bawo Bisa menjadi Kunci Permainan Dari Persebaya Surabaya Rifaldi Memiliki Pergerakan Yang eksplosif Kemudian Tendangan Yang akurat Dan Opportunis Jadi Absennya Dari Samsul Arif Akan Dimanfaatkan Oleh Rifaldi Bawo Untuk membobol Gawang Dari PSS Sleman Menurut Dolor-Dolor Kira-kira Siapa Pemain Dari PSS Sleman Yang patut Diwaspadai Oleh Persebaya Surabaya Menurut Papa Romeo Penyerang Asingnya Niko Vales Adalah Pemain Yang patut Diwaspadai Oleh Persebaya Surabaya Satu Gol Gawang Persi Kediri Membuktikan Bahwa Niko Vales Adalah Pemain Yang patut Diwaspadai Oleh Pemain Bertahan Persebaya Surabaya Dan di akhir segmen ini Papa Ruby Coba untuk Menganalisa Bagaimana Kekuatan Dan kekurangan Dari Kedua tip Ya Baik itu PSS Sleman Dan Persebaya Surabaya Dan Untuk PSS Sleman Jadi Sebetulnya Kekuatannya Dihuni oleh Pemain Pemain Yang memang Sudah matang Pemain 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 Artinya Disana Ada Irfan Jaya Miss Warsaputra Kim Jeffrey Kurniawan Irfan Bahdi Fabio Beltram Dan Masih banyak Lagi Dan Ada juga Tercatat Mantan Pemain Dari Persebaya Yang juga Ada Disana Ada Miss Bahus Solikid Fendri Imbiri Artur Irawan Artinya Sangat Mengenal Dengan Kulture Dari Persebaya Surabaya Namun Kelemahan Dari PSS Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Persebaya Adalah Kurang Maksimalnya PSS Di Tiga Pertandingan Yang sudah Dijalan Dan Belum Padunya Los Galatikos Dari Jawa Tengah Ini Meramu Bagaimana Komposisi Terbaiknya Nah Ini Yang Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Persebaya Surabaya Dan Saya yakin Betul Bagaimana Visi Dari Coach Aji Santoso Yang Sangat Mengenang Pemain-pemainnya Sangat Tahu Kebutuhan Persebaya Siapa Pemain yang Dibeli Dan Kita bisa Melihat Di Tiga Pertandingan Yang sudah Dijalani oleh Persebaya Surabaya Persebaya Belum Terkalahkan Di Tiga Pertandingan Namun Memang Di Pertandingan Melawan Persela Kemarin Itu Terbukti Terbukti Bahwa Randy Dan Ricky Masih Belum Terlalu Terlihat Mengubah Permainan Persebaya Yang Dimana Di Pertandingan Melawan Persik Dan Madura United Kedua Pemain ini Benar-benar Mampu Merubah Situasi Dan Kelihatannya Hal tersebut Yang sudah Difikirkan Oleh Persebaya Untuk Mematikan Pergerakan Dari Ricky Dan Randy Irwan Nah Ketika Konsep tersebut Dipakai Untuk Bermain Melawan PSS Reman Saya pikir PSS Tahu Betul Ricky Dan Randy Memang Harus Dimatikan Nah Opsinya Seperti apa Kuts Apakah Merubah Formasinya Apakah Kuts Aji Punya Pemain-pemain Yang Bisa Apabila Kedua Pemain Tersebut Deadlock Siapa Nah Saya pikir Kuts Aji Yang memiliki Kapasitas Kuts Aji Yang benar-benar Tahu Bagaimana Tim Persebaya Surabaya Dan In Aji We trust Mengudul Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kira-kira Siapa Pemain Kunci Dari Persebaya Surabaya Dan Kira-kira Siapa Pemain Dari PSS Reman Yang patut Diwaspadai Oleh Persebaya Surabaya Dan Bagaimana Kira-kira Persebaya Akan Bermain Menghadapi PSS Reman Monggo Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Kita akan Berdiskusi Di sana Mungkin Sekian Vlog kali ini Dari Berarti Dulu Men Support Channel Ini Untuk Tetap Bertahan Di Lantika Youtube Akhir Kata Dari Bapak Romeo Keep Support Keep Watching Stay Tune Everywhere Anywhere Salam Satu Nyali One Bapak Tune 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 Terima kasih telah menonton!